Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Pulau Sinaka di umpatan Kepulauan Mentawai. Terima kasih, Pak. Hiburan atau pulang kampung, Bang? Hiburan, Bang. Hei, mantap, Bang. Hei, Bang. Mantap, Bang. Halo, Sobat Interes. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Pulau Sinaka, ke Pulauan Mentawai. Untuk ke sana, kita akan naik kapal dari Pelabuhan Bungus ini, naik kapal Ambu-Ambu. Kemudian sekitar 12 jam perjalanan, kita sampai di Pelabuhan Sikakap. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bot ke Sinaka. Sekitar 3,5 jam. Sekarang kita sudah di Pelabuhan. Dan nanti kita akan ulas seperti apa perjalanan dari Pelabuhan Bungus Padang ini ke Mentawai. KMP Ambu-Ambu merupakan transportasi publik yang melayani rute dari kota Padang ke Sikakap setiap Rabu dan Sabtu. Harga tiketnya 160 ribu rupiah untuk kelas bisnis dan 120 ribu rupiah untuk kelas ekonomi. Di belakang kita ini adalah kapal Ambu-Ambu dan saat ini sedang menunggu penumpang yang datang. Tidak hanya membawa manusia, tapi juga membawa barang-barang seperti kebutuhan harian untuk masyarakat di Sikakap. Atau banyak yang dipergunakan sebagai pakai. Saat ini masih pukul 4 sore dan jadwal keberangkatannya sekitar jam 5 sore. Di hari-hari libur, kapal biasanya penuh penumpang. Jika penumpang kelas bisnis disediakan tempat tidur, penumpang kelas ekonomi disediakan kursi. Namun mereka akan memilih tidur di lantai PR alastikar atau kain yang telah disiapkan. Di kapal Ambu-Abu ini bagian bawah atau di kelakangnya itu tempat kendaraan juga tempat barang-barang. Di lantai 1 tempat penumpang. Nah, di bagian ruangan lantai 1 ini juga terdapat ruang VIP yang sudah tersedia untuk sejumlah tempat tidur. Terima kasih. Terima kasih. Selepas pelabuhan Bungus Kita bisa menyaksikan pelabuhan Teluk Bayur yang legendaris dari kejauhan Juga kapal dan perahu nelayan yang lalu lalang di sisi kiri kanan ambu-ambu Ini adalah dek kapal yang digandrungi penumpang untuk bercengkerama sesama mereka sambil menikmati suasana pelayaran Karena dek yang tidak terlalu luas tempat duduk yang tersedia pun kerap tidak cukup Sehingga sebagian penumpang memilih duduk di lantai Jika cuaca bagus, sejumlah penumpang bertahan di rek Menangguh sunset yang terhampar di ufuk barat Menyaksikan matahari tenggelam ini membuat perjalanan makin berwarna Penjalan cahayanya pun memantul di air laut yang tenang Setelah jam 5 sore tadi kita berangkat dari pelabuhan Bungus Sekarang sudah menunjukkan jam 19 WIB Nah kita bersama Gerson, teman kita sesama pelayaran Gimana Gerson, suasana perjalanan kali ini? Cuaca saat ini sangat tenang ya Berlanting bulan atau minggu kemarin lagi berjalan malam Cukup masih tenang, tidak ada gelombang Kemudian kalau udara yang sejuk membuat kita sangat nyaman tinggal di kapal Biasanya cuaca kerap terubah gitu ya? Ya biasanya karena apalagi memasuk bulan 6 ini Kalau di Bentawai ini sudah memasuki bulan-bulan gelombang yang besar Yang itu sangat susah kita prediksi Yang sekali-sekali kadang-kadang kita kecolongan Kadang-kadang kalau kita punya agen Nah misalnya pekerjaan di Bentawai Kita terpaksa menuntut kalau terjadi di Tupadeng Kita tidak bisa ditergung Karena kapal yang mau kita pakai Atau trayek-trayek kapal Tentuannya akan terbunda Tepat cuaca yang tinggi Tak terasa 5 jam perjalanan dilalui Matahari hilang Lautan biru kini gelap Hanya 1-2 lampu kapal yang terlihat dari kejauhan Petir menyambar Hujan pun turun Dek telah basah Dan penumpang pun memilih tidur di peraduan Sambil merasakan alunan gelombang laut Menggoyang kapal yang berjalan sangat pelan Kita hampir memasuki pulau Sikakap Dan hampir dekat dengan pulau Puhan Saat ini kapal masih terus berjalan dengan kecepatan 8 lat Dan karena cuaca hujan tengah malam Dan ombak cukup besar Hari ini langit Agak sedikit menduk Dan Bermikian Pemandangan disini masih Sangat Indah sekali Tadi kita sempat Dilihat Lumba-lumba Namun tidak bisa Terekam Karena kebur hilang Dan menurut Beberapa penumpang kapal Memang Kejalanan Menuju pulau Ketika kami ini sering Dibuti oleh Lumba-lumba Ketika kapal Sedang berjalan Tadi ada lihat lumba-lumba ya? Ya Dua lumba ikan Sekali Lompat-lompat Berapa ekor tadi? Ada dua ekor Dua ekor Dua ekor Yang ini kan Lompat-lompat Memang sering ada lumba-lumba Kalau kita lihat Kalau itu aja bagus Lebih sering Lebih sering terlihat Lumba-lumba Dia akan mengejar Di samping kapal Kalau ini adalah Sisi Lompat-lompat Terima kasih Kalau ceritanya Di sini Tentang kemudian Ada Ada Buku besar Yang suka Memang Sada Anak Masyarakat Sudah Marah Karena Sering Anak Anak Buku besar Dan mereka Desara Bersama-sama Dan menembang Bond ini Ternyata Bond ini Kalau Bukonon Ini ajaib Ini Bukonon Dan mereka Sepotongan Kembali lagi Seperti semua Dan dicarilah Cara Menurut Kebendayaan Mereka Baru Bond itu Bisa Tumbang Ketika Buang Tumbang Ketak Sakit Besarnya Dan Itulah Membela Antara Pakai Jantara Dan Pakai Selatan Dan Bekas Pumbangan Itu yang diisi oleh air yang menjadi kemudian silat skapap yang kita lihat sampai sekarang sedang kita leluhi melalui atas kapal ini di hadapan kita adalah pembicaraan yang di selatan kita apakah selatan dan jelang memasuk ke pelabur ini para penubang sudah pukul di pikir kapal dan lihat Pak Suki apa suasana dan Pak Suki peta apakah ini eh, apa namanya? Dari mana? Dari Borong-Borong menuju ke mana? ke Badang, di sebuah jam, ke Badang, di sebuah jam, ke Badang, di sebuah jam kemudian di atas daripada, di sebuah jam, kemudian di sebuah jam dan tidak terlaluan, ketika saya menuju ke badang ini telah menuju ke bawah jam, ketika saya menuju ke bawah jam dan kemudian saya menuju ke bawah jam saya menuju ke bawah jam, saya menuju ke bawah jam selamat menikmati selamat menikmati